Hai co-friends, pada soal ini kita diberikan suatu pecahan 35x105, di mana kita akan menyederhanakan pecahan tersebut. Nah jika kita perhatikan, pecahan yang diberikan adalah pecahan biasa, yakni dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Nah untuk melakukan penyederhanaan pada pecahan biasa, maka caranya adalah kita terlebih dahulu akan menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya, yakni disini adalah kita akan menentukan terlebih dahulu FPB dari 35 dan 105. Nah untuk menentukan FPB-nya kita dapat gunakan metode tabel, yakni kita akan membagi 35 dan 105 dengan faktor prima yang mana kita akan mulai dari faktor prima yang paling kecil. Nah disini kita dapat mulai dari 3, 35 dibagi 3 hasilnya adalah bilangan desimal, dengan kata lain 35 tidak habis dibagi oleh 3, sehingga kita tetap tuliskan 35. 105 dibagi 3 hasilnya adalah 35. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 5, 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7, dan 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Nah karena hasil akhirnya adalah 1, maka kita hentikan prosesnya dan untuk menentukan FPB-nya, kita akan melihat faktor prima mana saja yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Dalam hal ini dapat membagi habis 35 dan dapat membagi habis 105. Nah disini kita peroleh bahwa 5 dapat membagi habis 35 dan 7 dapat membagi habis 7, sehingga kita peroleh bahwa FPB-nya adalah sama dengan 5 x 7 sama dengan 35. Nah karena FPB-nya sama dengan 35, maka kita akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 35. Maka kita peroleh 35 dibagi 35, hasilnya adalah 1, sedangkan 105 dibagi 35, hasilnya adalah 3. Maka kita peroleh bentuk yang paling sederhananya adalah 1 x 3, terdapat pada opsi A. Nah mudah kan ko friends? Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Tetap semangat belajarnya ya ko friends!